Intro Hai people, kenalin aku Nalika Dan aku Alda Jadi sekarang kita lagi ada di Desa Pinghe Kalian tau gak sih, desa Pinghe itu Dinobatin sebagai salah satu desa terindah di Bali Penasaran apa aja yang ada di sini? Yuk kita explore bareng-bareng Yuk 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 Intro Nah jadi ini dia tampilan dari rumah pertama yang kita kunjungi hari ini Jadi pertama-tama kita ngeliat yang namanya Kori Agung Langsung aja yuk kita masuk ke dalam Nah guys ini dia tampilan dari rumah pertama yang kita kunjungi Kalian bisa lihat disana ada baledajah Disini biasanya baledajah itu digunakan untuk tempat istirahat, tidur, dan lain sebagainya Di sebelah timur kalian bisa lihat ada merajan Atau yang kita kenal sebagai sangga Disini juga ada bales genduka, toilet, dan dapur Penasaran gimana tampilannya? Yuk ikutin Oke jadi selain baledajah dan juga sangga atau merajan tadi Disini ada dapur yang kesannya tradisional banget nih Terus dapurnya itu terletak di sebelah selapan rumah Yuk langsung aja kita review Jadi ini dia dapurnya masih dengan kesan yang sangat tradisional ya guys Dan selain dapur kita ada toilet yang atapnya terpisah nih Yuk kita liat yuk Nah guys ini dia konsep toilet yang atapnya terpisah dari bangunan lain di rumah ini Oke jadi sekian dulu untuk vlog kita di rumah kali ini Sekarang kita lanjut explore apa-apa aja sih yang ada di desa pingin So let's check this out Terima kasih telah menonton Oke guys setelah capek jalan-jalan seharian Sekarang saatnya kita untuk icip-icip makanan di salah satu rest area yang ada di pingin Namanya Ladunga Yuk kita edit ke dalam Eh bentar 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 Sorot jedapaya dulu gak sih Itu tergiling tau Terima kasih telah menonton Oke jadi sekian dulu vlog kita hari ini Mulai dari kita ke rumah penduduk Ngeliat gimana sih rumah-rumah di desa pingin ini Terus kita ke jembatan bambu Dan akhirnya kita kulineran Hope you guys can enjoy and bye Bye